Kasus penganiayaan dan kejahatan seksual juga terjadi di Kota Batu. Dan kali ini tersangka adalah seorang petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan yang tega menganiaya dan lakukan percobaan kejahatan seksual pada seorang siswi SMP. Ronald Monoarva, seorang petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan di Kota Batu ini, ditangkap polisi karena lakukan penganiayaan dan kejahatan seksual pada seorang siswi SMP. Kejadian berawal saat korban bersama temannya sedang berada di pusat perbelanjaan tempat tersangka bekerja. Korban yang sedang asik berfoto tiba-tiba dipanggil tersangka dan diajak masuk ke dalam ruangan kosong. Di dalam ruangan tersebut, korban dianiaya dan alami percobaan kejahatan seksual. Pada saat teriak ini, dia dimasukkanlah ke rudung yang dipakai sama siswi ini, kemudian disumpirkan di mulutnya pada saat dia teriak-teriak minta tolong, minta tolong itu. Kemudian siswi ini juga dilakukan kekerasan, dipukul di bagian mukanya, juga di bagian perutnya. Atas perwadahnya tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tutus Subiarto melaporkan untuk NET.